Brikjen Polisi DP ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai penjabat pembuat komitmen yang saat itu menjabat wakil kepala KOP selalu lintas. Tersangka lainnya adalah AKBPTR sebagai Ketua Lelang dan Kompol LG sebagai pendahara. Dua tersangka lainnya adalah SB dan BS sebagai pemenang tender dari pihak swasta. BK memberikan penetapan status kepada Bapak RGEN DS. Tentu kita tidak mau langkah ke sana, kita hanya fokus dari unsur pelaksana, penanggung jawab dari proses pelaksanaan dari kontrak yang berjalan itu. Sementara itu rumah IRGEN Joko Susilo tersangka korupsi simulator yang diumumkan KPK di Lewinanggung, Depok, Jawa Barat, sepi. Dari penelusuran di balik pagar sepanjang 100 meter dan lebar 80 meter ini, tidak ada satu orang pun yang tampak. Dugaan korupsi simulator terkuak setelah SB, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia yang diponis tiga setengah tahun penjara, buka mulut. Dari permintaan pembayaran yang diajukan Sukojo, total harga simulator untuk roda 2 dan roda 4 hanya sebesar Rp80.784.000.000. Padahal dalam perjanjian antara Kor Lantas dengan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, harga pengadaan untuk simulator roda 4 sebesar Rp142.415.000.000. Sementara simulator roda 2 sebesar Rp54.453.000.000. Penerima tender proyek simulator PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sendiri berlokasi di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari penelusuran tim redaksi, lokasi pembuatan mesin simulasi pembuatan sim ini merupakan pabrik yang memproduksi tutup botol. Sejak merebaknya kasus korupsi pengadaan driving simulator yang melibatkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi selaku pemenang tender, tampak akses masuk yang begitu tertutup. Polri dan KPK harus belajar dari kasus cicak versus buaya tahun 2009 lalu. Polisi saat itu menahan 2 wakil ketua KPK Jandra Hamzah dan Bibit Samatrianto dengan sangkaan pemerasan. Namun akhirnya, keduanya terbukti tidak pernah memeras. Bahkan kasus ini menguak keterlibatan 2 petinggi kejaksaan agung dan 2 pejabat LPSK. Besar harapan, kasus simulator sim ini bisa diungkap tuntas dan menjadi pintu masuk mengungkap praktek kotor di tubuh pendagang hukum. Tim Liputan, Trans7.